Intro Hai, jumpa lagi bersama gue Moe Dati, ya kali ini gue akan memainkan Game Song of Horror lagi Nah, kali ini gue udah ada di Tempat yang terakhir kemarin Di apartemennya Di apartemennya si Isaac Dan kita akan menuju ke Ruang generator di bawah So, yuk langsung aja Ini dia Nah, kita disini udah dapetin beberapa Alat ya, yang harus kita Kita gunain yaitu Ultraviolet charge-nya Lampu ultraviolet itu sama Luminol spray Nah, gunanya apa? Nah, kita langsung aja ke basement Nah, kita langsung ke sana Oke, kita buka Dan bismillah sih, semoga Nggak ada yang aneh-aneh lagi Dan ini kita kembali lagi di ruangan Antik dan nanti Langsung aja kita menuju ke Ruangan basement-nya Nah, aduh jalannya agak susah nih gue Ini lumayan loh patungnya tuh Agak creepy-creepy gimana gitu Nah, oke kita lihat dulu Bisa dengerin suara, nggak bisa Berarti kita langsung aja Dan ini udah pasti Karena ini udah pente akhir I don't know Pastinya mungkin ada jumpscare juga Yang terjadi disini Nah, suara-suaranya seperti itu Udah mulai Klik-klik-klik Nah, ini nggak bisa didengerin Jadi kita Bismillah, masuk aja Dan Yah, siapin jantung Siapin jantung, cuy Coba kita dengerin dulu ya Nggak ada Nggak ada Mulah-mudahan Aman Oh, cuma Watergas Watergas Untuk kayak Wampang Oke Oh, ada Sini lagi ada Apa sih kayak Aura-aura Aura-aura gelap lagi itu loh Yang Lo perhatikan deh Layarnya tuh ada Nih, lo perhatikan tuh Ada kayak yang ngikutin dia gitu Nah, ini kita tunggu aja sampe Kita tunggu aja sampe Nah Nah Kan Gue kaget Beneran gue bilang Tunggu aja sampe ilang Gue yang kaget pula Oke Iya, iya, iya Nggak boleh keluar Kita nggak boleh keluar, cuy Dimarahin Kita nggak boleh keluar Kita lihat siapa bilang Langsung keluar Oke, kayaknya udah tenang ya Oke Kayaknya aman ya Bismillah aja deh Iya Aman Kita jalan lagi dulu Sini Kalian cuma pintu ini doang Yang Belum kita masuk Bismillah Bismillah guys Kita pake kunci yang ini Mungkin yang Coba deh Bener nggak Oke Kita masuk Begini Langsung pake Apa Ultraviolet Oke 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 Kita lihat Apakah aku bisa Menikuti The Bloody Trail Oke Bloody Trail Kita ikutin jalan Jalan disini dan Kita terus Ngempur-ngempur Ini untuk Kita ngeliat Ininya Aduh Kaget gue Untuk liat Jijak Daripada Darahnya itu Ini gue harus terus Nyimplotin ini terus Masalahnya nih Oh my god Nah ini dia nih Lah what the hell Nah ini dia Si mahluk Ceribu tangan Si mahluk ceribu tangan nih Oke Oke Kita lagi Untuk nahan pintu lagi Dan Ya Dorong lagi terus Dorong terus Iya Iya Berhasil Wapun tegang Halo Karena Muang serek gitu Tangannya banyak Itu yang ngalahin kita tadi Itu sebenarnya Dan kita dengerin dulu Dia perangkat menapah Masih ada cuy Belum lewat Masih ada Masih ada Tunggu sampai tenang Sampai Calm Tunggu dulu bentar Dikit lagi Dan Eh Kayaknya udah ya Coba kita coba Jangan dicoba sih sebenarnya Coba mati ngulangnya lumayan Lius ngerah Mudah-mudahan Gak sama-sama Sip Mudah-mudahan Kenapa-napa Oke kita harus cepat Di saat bersama kita harus cepat Tapi di saat yang bersama juga Kita harus Merhatiin pelan-pelan juga Oke Ini sini jalannya Cuma Oke kita masuk dulu Bentar Karena gue lagi denger suaranya Tadi Ada suara si Langsung melihat Denger suara juga Padahal disini Karena ada suara Gitu Gue ngerinya kalau misalnya pas Sal-sal langsung ada si Gitu Jadi kalau gue lagi di dalam ruangan gini Mungkin gue akan Cut per cut aja Sampai Nanti gue ketemu Ruangan yang benernya ya Karena lo main tegang cuy Buat duanya pegang sih Buat Lu sih mungkin Ya enggak sih ya Ya mainin lo tegang cuy Oke Nah ini Gue kesana lagi Dan Oke gue harus masuk dulu cuy Bentar cuy Karena Suaranya makin deket Suaranya makin deket Dan kita coba Dengerin dulu Bentar Oke Tadi bener-bener Tidak banget suaranya Depan gue suaranya kayaknya Jadi kita Sebelah salingin sedikit gini Jalan Cepet Salah Jalan lama Juga enggak ketupin tuh Ya guys Gue ada ketemu Apa Gue ketemu sama Lemari disini Sorry tadi gue cut Sampai kesini Ini karena biar Lo gak terlalu lama Bolak-balik Di Jalan yang Tadi gue jalanin Tapi Ternyata bukan Ini waktu gue Gue pencet juga Dia ngomong Nope Jadi kita harus balik So Gue akan cut lagi Oke Nah ini kita ketemu nih guys Nah ini jalanannya Jadi Waktu lo Jalan ke arah sini pun Itu gak ada Bloodnya gitu ya Jadi lo harus kayak logic banget Kemana kemana kemananya Agak logic dikit gitu Terus Akan ketemu jalannya ini Dan abis itu Lo Bisa untuk ketemu Sama lemari yang satu ini Nah ini dia Sip Kita ketemu Ya bener Nah kita dengerin nih Kayanya nih Coba Kita dengerin dulu Karena dia punya radio Masalah Tuh I've had it all this time How could it be possible What the devil is happening to me I have to get to my office I must wrap it And send it to his owners Le Grant Amsberg They're the ones They're the ones who My office I'm going to I hear them crawling all over And screaming Erica Come to my office We'll all be there Gila Jadi bapaknya itu tuh Kayak udah di tweet gitu lah Kayak dia ancam gitu Dan selalu diikuti sama Si makhluk gitu Dia ngerasa kayaknya crawling dimana-mana gitu kan Atau kayak cakaran-cakaran gitu lah Yang didengar gitu sama dia Dan dia kembali ke kantornya lagi Dan kita kantornya dia lagi Dan I almost forgot Jalan ini kemana sih sebenarnya Oke Ternyata jalannya belum berakhir Kita akan sampai ke kantornya lagi Ketika udah di kantornya Atau menuju ke Isaac apartmentnya Baru gue mungkin akan lanjutin lagi Atau Akan gue Sambung lagi partnya ya Gitu aja Yuk Kita start Dan gue akan cut disini dulu Sampai deket Isaac apartment Oke Gitu aja oke itu udah sekarang nyampe di luar nih ya Mungkin lo aneh waktu keluar kenapa jadinya malah sih Daniel karena gua ada crash sorry gue pause dulu gue kemarin ada kreat tadi tuh ada crash di gamenya jadi yang Erika itu tau-tau lost dan yah ada gua harus memainkan pakai karakter ke Daniel that's why gua langsung masuk sini aja gue cut scene langsung sini aja dan ini langsung kita mau ke ofis daripada si Isaac Farbernya sendiri Oke wismillah guys ya Nah ini kita langsung aja ke sana dan setelah lo lihat Aduh tadi itu bener-bener so close konselor kayak ya kayak Erika kemarin lah gitu ini asak sama kayak Erika kemarin cuma bener-bener tadi tegang banget karena si Danielnya sendiri kan emang udah ada experience daripada yang pertama ya dan dia juga mungkin ada ada rasa yang seperti apa gitu kan Nah di sini akhirnya ya ada agak-agak berhati-hati sih gitu lebih berhati-hati daripada karakter-karakter yang lain karena dia lebih kayak mungkin kalau karakter lain kan mungkin ada Innocence nya atau kayak gimana Nah kalau dia tuh kayak dia ada hanya dapat pengalaman ya dia punya pengalaman yang akhirnya membuat itu lebih defensif ya maksudnya lebih kayak eh melakukan sesuatu nya tuh lebih berhati-hati seperti itu bagus sih cuma ya gitu lah kalau tahu bener berhati-hati banget ya you know lah gimana nah ini kita udah nyampe dan sepertinya lo lihat di atas itu itu tadinya nggak pernah ada tapi itu sekarang memang ada gantungan-gantungan seperti itu ya dan kita bongkar nih ini Isaac ternyata Isaacnya udah mati guys udah sudah meninggal gitu ya oh pantesan kenapa makanya waktu ada tali kan ada lo lihat di video keberapa gua dia ada tali Tuhan aku tidak ingin memikirkan tentang apa yang harus terjadi pada saat akhirnya saat dia dipanggil dari bahagia itu dengan kotak musik di atas itu aku tidak ingin memikirkan tapi somehow very deep within me i know the song was playing throughout agony stalking him to the very frontier between life and death God at least we had found the music box and we knew where it came from the grant amsberg option it said on the list of product lots alongside an address according to husha but things had improved after returning the box to father so by returning it to its owner perhaps we might be able to solve all this sounded unlikely but considering my hallucinations the things we found at the antique shop and mr. father's terrible land if it could all come to some good we had to try it isolated far from the world in a holiday that must be about 100 years old the lady who owned sinister box awaited us for my little lariatne read the engraving on the inside of the cover good for her then okay nah kita datang ke tempat orang yang mempunyai kotak tersebut sebenarnya what a good job though the plot of land alone must be worth a fortune do you think the old granny will be here i don't know the papers from the auction that the owner had sold most of her furniture but that she still lived here miss the grant hello this place gives me the creeps 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 me the hello are you miss legrant are you miss legrant ariadne legrant armsberg pardon me me grant amsberg it's hyphenated oh well my name is daniel neuer and i work for a long time to see you miss legrant to see you miss legrant through a series of chance occurrences i found something i believe is yours it seems crazy but when you listen to it that's its box um no i think it belongs to you on the cover it says i wasn't speaking to you thank you for bringing it back mr noyer have you listened to it um yes he has listened to it well at least she kept the box come on right right let's get the hell out of here you get the hell out of here that same night thanks for giving me a place to stay i think the walls would come closing in on if i were alone it's no trouble done you're going to be paying for any pizza though of course you can sleep in your bed i'll stay here on the couch thank you your majesty have a good rest sir daniel you too okay okay hey hey Lydia hold on hold on Daniel are you alright that had not been a nightmare i was awake for certain it was a hallucination a hallucination like like those described by father in his letter shortly before hanging himself from a beam in his office a hallucination or something worse much worse had it done any good to return the music box to its owner not O.K. not but his whereabouts was still unknown and his trail seemed to have gone cold as the days passed by perhaps in office somewhere in his papers among the documents he was researching while delving into the box's origins maybe there would be some clue in there as to where he had gone or what he had done Jadi kejadian Yang terjadi Sama si Mister Husher Ataupun sama si Farber Itu terjadi lagi sama si Daniel Dan Dia lagi mau cari Tahu jawabannya karena Nggak Isanya dia udah balikin itu semua Kotaknya itu Itu tidak membawa perubahan apapun gitu Jadi dia harus mencari Tahu tentang Husher juga lagi Dan hidup ini tuh tergantung Sama jawaban atau Terpecahnya misteri ini Apakah dia akan terus hidup Atau dia akan mati seperti halnya Isaac yang dia Bun Dia meninggal Seperti itu Caranya Atau Menghilang seperti Sorry Yang meninggal seperti itu Si Farber Isaac Farber Atau menghilang seperti Husher So Ini Akhir daripada episode 2 Very interesting Jangan ceritanya makin Kebuka Lebih Kebuka lagi Dari mana kota kini berasal Dan nanti untuk episode ketiganya Maybe gue akan mainkan lagi Gue bilang Tau kapan Dimainkannya Untuk episode 3 Yang jelas Nanti akan gue terusin lagi Dan Segini aja dulu Untuk episode kedua Final partnya Dan untuk lo yang suka Jangan lupa untuk Support channel gue Dengan cara lo subscribe Terus juga Nyalakan loncengnya Agar lo terima Notifikasi Video-video terbaru gue Yang akan gue keluarkan selalu Dan Ketiga Lo juga Jangan lupa untuk Like Share Dan juga Lo kasih ide Ataupun Ya mungkin Apa yang lo mau Lihat Permainan apa nih Kira-kira Yang Mungkin Lo Temen-temen lo suka Bisa lo Lulis aja di bawah Atau di kolom komentar Oke Gitu aja Gue Mudati See you next time And bye Bye